Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Rahayu 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 Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang Ciri-ciri orang yang pura-pura baik kepada kita Bahasan kita kali ini Bukan bermaksud Agar kita itu selalu buruk sangka Ataupun seudon kepada orang lain itu tidak Tetapi Kita harus semakin berhati-hati Dan waspada Terhadap Orang-orang yang pura-pura baik Kepada kita Tetapi sebenarnya Orang tersebut adalah Berusaha Untuk menjegal kita Berusaha agar Kehidupan kita Itu menjadi lebih buruk Dan ini perlu kita Waspadai Atau perlu kita hati-hati Karena dalam kehidupan sehari-hari Orang-orang yang pura-pura baik kepada kita Padahal sebenarnya orang tersebut itu berusaha menjatuhkan kita Itu banyak sekali Hal ini bisa terjadi Untuk merebut Kemudian mengambil keuntungan dari situasi yang kacau semacam ini Itu juga sangat bisa Dan yang paling sering terjadi Ini kalau dalam dunia politik Ini malah banyak sekali Tipe-tipe orang yang bermuka dua semacam ini Mungkin di depan panjenengan itu baik sekali Tetapi Apa Hanya palsu belaka Mereka bermuka dua Agar panjenengan itu jatuh di mata Masyarakat Ataupun orang banyak Itu juga Banyak sekali Jadi tidak hanya banyak Tetapi Banyak sekali Nah Ciri-cirinya seperti apa Orang-orang yang pura-pura baik kepada kita itu Padahal sebenarnya orang ini berniat jahat Yang pertama Biasanya orang semacam ini Itu Memuji kita itu terlalu berlebihan Kadang-kadang Kalau kita itu mendapatkan sebuah prestasi dalam kehidupan kita Seumpama dalam dunia dagang ya Atau bisnis Panjenengan mendapatkan Peluang bisnis baru yang menguntungkan Mereka sangat memuji panjenengan Tetapi berlebih-lebihan Padahal Sebenarnya mempunyai niat yang kurang baik Di belakang panjenengan Nah ini banyak sekali semacam ini Jadi harus berhati-hati Terhadap orang-orang Yang memuji panjenengan itu terlalu berlebihan Kalau orang yang niatnya baik Biasanya memuji ya memuji Tetapi wajar Sesuai dengan keadaannya Sesuai dengan faktanya Nah ini Jadi perlu diwaspadai orang-orang yang semacam ini Kemudian ciri yang nomor dua Biasanya orang yang pura-pura baik Tetapi mempunyai niatan jahat Itu biasanya memberi masukan kepada panjenengan Itu sifatnya Yang tidak baik Jadi memberi masukan yang tidak baik Jadi membelokkan panjenengan itu Pelan-pelan Dengan masukan-masukan Yang sekiranya nanti panjenengan itu Tersesat Jadi bisa dikatakan Memberi masukan itu sifatnya negatif Bukan mengajak panjenengan ke arah yang lebih baik Jadi sebenarnya menjelomprongkan jenengan Menjerumuskan panjenengan Maka disini Ini harus sangat berhati-hati sekali Jadi setiap ucapan yang panjenengan terima Itu panjenengan timbang-timbang dulu Sebelum panjenengan melakukan sebuah keputusan Nah ini bisa keputusan urusan bisnis Urusan politik Ataupun urusan rumah tangga panjenengan Ini sesuai dengan persoalannya Kalau memberi masukan itu sekiranya positif Dan panjenengan timbang-timbang itu juga bagus Maka boleh panjenengan laksanakan Tetapi kalau Masukan ini nanti ternyata negatif Dan itu nanti berusaha menyesatkan panjenengan Nah ini panjenengan harus hindari Karena memang ada tipe orang semacam ini itu ada Kemudian yang nomor tiga Ciri-ciri orang yang pura-pura baik Itu biasanya Ini bermuka dua Nah contohnya begini Seumpama di depan panjenengan Itu bermulut manis Baik kelihatannya Tetapi kalau di belakang panjenengan Itu menjelek-menjelekan panjenengan Nah ini juga harus waspada Artinya Ketika memuji panjenengan Ketika berbicara baik kepada panjenengan Atau pas di hadapan panjenengan Itu tidak sesuai dengan Kenyataannya Lawang ternyata di belakang panjenengan Membicarakan panjenengan yang tidak baik Artinya orang ini bermuka dua Artinya orang ini ada udang di balik batu Nah ini harus hati-hati dan harus waspada Karena ini sangat penting sekali Di kehidupan kita Di sekeliling kita Tipe-tipe orang yang bermuka dua semacam ini Itu sangat banyak sekali Nah kalau panjenengan sudah tahu semacam ini Ya lebih baik dihindari saja Orang yang bermuka dua semacam ini Kiri yang nomor tiga Orang yang Pura-pura baik terhadap kita adalah Orang ini biasanya kalau di hadapan kita Itu baik sekali Tetapi di belakang kita Itu membicarakan kejelekan-kejelekan kita Meskipun kadang kita baik Di belakang kita dia ngomong yang tidak baik terhadap orang lain tentang kita Atau bisa dikatakan Orang semacam ini adalah orang yang bermuka dua Karena apa Orang ini sebenarnya punya maksud tertentu Yaitu bisa dikatakan Ada udang di balik batu Ini ciri orang yang pura-pura baik Ini panjenengan juga harus berhati-hati sekali terhadap orang ini Kalau panjenengan sudah tahu Banyak mendapatkan informasi dari teman-teman panjenengan Seumpama Oh si A itu biasa Kalau di belakang kita itu menjelek-menjelekan kita Nah itu lebih baik Dijauhi saja Dihindari saja Seumpama bergaul ya seperlunya saja Nah ini sangat penting Kemudian ciri yang nomor empat Orang yang pura-pura baik terhadap kita Itu biasanya Secara diam-diam Orang ini menikung kita dari belakang Nah contohnya begini Jadi orang ini pandai mengambil kesempatan Seumpama panjenengan itu curhat kepada orang tersebut Dia itu menerima curhat panjenengan Mendengarkan curhatan panjenengan itu dengan baik Ya seumpama masalah rumah tangga Seumpama Karena panjenengan sudah merasa akrab Kemudian panjenengan curhat kepada orang itu tadi Tentang keluarga panjenengan Eh mungkin Tentang istri panjenengan yang begini-begini seumpama Nah akhirnya orang ini tahu celah panjenengan Oh ternyata persoalannya disinilah Nah dia masuk Orang ini masuk ke ranah keluarga panjenengan Akhirnya apa Nah mungkin Istri panjenengan yang diambil kesempatan Atau kekasih panjenengan yang diambil Itu juga ada semacam ini banyak sekali Kemudian Masalah pekerjaan seumpama Itu juga ada orang semacam ini Nah mendengarkan curhatan panjenengan Tentang bos panjenengan seumpama Kemudian akhirnya apa Akhirnya kesempatan seumpama proyek ya Sebenarnya untuk panjenengan Akhirnya apa Diambil kesempatan itu Langsung menelusup sendiri Mencari informasi sendiri ke pimpinan panjenengan Itu juga ada Dan ini juga banyak sekali Makanya panjenengan juga harus hati-hati dan waspada Terhadap orang-orang yang pura-pura baik semacam ini Kemudian tanda yang nomor lima Orang yang pura-pura baik terhadap kita Itu biasanya juga ini Orangnya itu Kalau di depan panjenengan itu baik Tetapi Sama Seperti yang tadi Tetapi ini lebih ekstrim Dia itu diam-diam Jadi diam-diam Mencuri informasi Terhadap panjenengan Tetapi kalau di depan panjenengan baik Di depan panjenengan juga tidak pernah membicarakan Kejelekan panjenengan Tetapi dia mencuri kesempatan Mencari informasi secara sembunyi-sembunyi Dari orang lain juga bisa Dari panjenengan juga bisa Terutama dari panjenengan Dan akhirnya orang ini Ya itu mengambil kesempatan dari Kelemahan panjenengan Nah itu Jadi bisa dikatakan ini Seperti musang berbulu domba Jadi baik di depannya Tetapi nanti akhirnya apa Menjegal panjenengan Akhirnya panjenengan dimakan Kalau musang kan gitu Berbulu domba Seperti kawanan domba Dia baik ya Tapi akhirnya apa Dombanya itu nanti ya Dimakan sendiri oleh musang itu tadi Nah ini juga harus hati-hati Dan mungkin panjenengan pernah Mengalami hal semacam ini Nanti monggo panjenengan tulis saja Nanti di kolom komentar Kemudian ada lagi Ciri-ciri orang yang pura-pura Baik itu terhadap Kita Itu ada Ciri-cirinya Biasanya Orang ini Suka menyebar fitnah Atau mengadu domba Tetapi tidak kelihatan Kalau di pewayangan itu Ada yang namanya Sengkuni Jadi Pateh Sengkuni ini Ini kerjaannya Ini paling jago Kalau untuk adu domba Nah ini kalau di dunia politik Nah ini Paling banyak sekali Bagi orang-orang politik ini Biasanya ini Harus waspada sekali Dengan Tipe orang yang adu domba Atau fitnah semacam ini Jadi dia banyak menyebar hoax Berita-berita bohong Menyebar fitnah Agar nanti panjenengan Itu yang sebenarnya namanya baik Menjadi jelek Dibenturkan dengan yang lain Nah ini ciri-ciri orang yang pura-pura baik Coba panjenengan tengok itu Di TV-TV itu politikus-politikus itu yang Semacam ini banyak sekali Padahal kita tahu sebenarnya orang ini memang suka adu domba atau fitnah Tapi Ya itu tadi Membungkus dirinya dengan Kebaikan-kebaikan Mengatasnamakan orang lain Mengatasnamakan orang banyak Padahal itu sebenarnya apa Untuk kepentingan pribadinya Dan juga kelompoknya sendiri saja Nah ini harus hati-hati Terhadap orang-orang semacam ini Kemudian ciri-ciri yang lain Orang-orang yang pura-pura baik itu Itu biasanya Orang ini kalau di depan kita Itu suka memberi janji-janji yang manis mulut-mulut Mulutnya itu sangat manis Ada harapan-harapan yang begitu indah Harapan-harapan tentang kemakmuran Harapan-harapan tentang kesejahteraan di depan kita Harapan-harapan tentang hidup panjangan akan menjadi lebih baik Tetapi Sebenarnya harapan-harapan itu Atau janji-janji itu Atau omongan-omongan manis itu Ternyata adalah palsu laka Jadi tinggal harapan saja Itu banyak sekali orang semacam ini Dan ini biasanya digunakan untuk penipuan-penipuan Jadi disini panjangan harus berhati-hati sekali Jadi dijanjikan nanti begini Nanti begini Padahal apa Itu sebenarnya hanya Janji-janji palsu laka Tidak pernah dilaksanakan Nah inilah Contoh daripada Ciri-ciri orang yang pura-pura baik Nah dengan mengetahui Ciri-ciri orang yang pura-pura baik terhadap kita semacam ini Maka kita akan semakin lebih hati-hati Kita akan semakin lebih waspada Agar kehidupan kita Tidak terjerumus ke dalam Hal-hal yang akhirnya nanti membuat diri panjenengan semuanya Itu menjadi lebih buruk Terima kasih telah menonton